Shalom Aleyhim, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, Haleluya. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema hukum sistemik. Di dalam perjalanan kehidupan kita, kadangkala ada orang yang berusaha untuk mempraktekan hukum law of attraction. Tetapi kenapa tidak berhasil? Apa kesalahannya sebetulnya? Itu adalah sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya. Kita harus tahu bahwa di alam semesta itu ada yang namanya hukum sistemik. Jika kita ada di garis hukum sistemik, pasti berhasil. Kita harus tahu bahwa di alam semesta itu ada ketetapan-ketetapan dari Bapak Yahweh. Saya akan bacakan untuk Saudara di dalam kitab Pereshit atau kitab Kejadian pasal 26 ayat 5. Dikatakan demikian. Sebab Afraham telah mendengarkan suaraku dan memelihara pesanku, perintah-perintahku dan ketetapan-ketetapanku dan hukum-hukumku. Saudara perhatikan kata hukum-hukumku. Perhatikan juga ketetapan-ketetapan. Yang artinya kalau Bapak Yahweh sudah berfirman, dia sudah menciptakan hukum sistemik. Ketika kita ada di jalur hukum itu, kita pasti berhasil, Saudara. Di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 26 ayat yang ketiga, apabila kamu berjalan menurut ketetapan-ketetapanku dan memelihara hukum-hukumku serta melakukannya dan seterusnya. Orang yang ada di dalam garis hukum dan ketetapan Tuhan, pasti akan berhasil. Lalu apa sebetulnya hukum sistemik itu? Nah saya akan memberikan sebuah contoh. Hukum sistemik itu adalah suatu tindakan atau gerakan yang sudah terstruktur untuk suatu pencairan dana misalnya atau sesuatu yang sudah terstruktur atau bisa dibilang syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar sekecil apapun. Kalau kita melanggar, maka tidak akan jadi. Apakah suami istri yang sudah kawin secara resmi itu pasti punya anak? Tidak. Kenapa, Saudara, kok tidak punya anak? Karena tidak ada hukum sistemik. Hukum sistemik mengatakan bahwa spermatozoid dan ovum kalau menyatu pasti jadi manusia. Paham enggak Bapak Ibu? Sekali lagi, spermatozoid dan ovum kalau menyatu pasti jadi manusia. Apakah melalui perkawinan yang sah atau perjinahan atau diperkosa itu di luar hukum sistemik. Hukum sistemik mengatakan sperma dan ovum kalau menyatu pasti jadi manusia. Sekalipun orang itu kawin resmi, tapi kalau tidak ada percampuran antara spermatozoid dan ovum tidak akan punya anak. Itu contoh yang gampang. Contoh yang kedua adalah mobil. Mobil akan jalan kalau mesin dihidupkan, kemudian kopling ditekan, porsnelang dimasukkan, digas, kemudian kopling dilepas pelan-pelan, pasti mobil itu akan jalan. Atau mobil metik, begitu dimasukkan ke tempat drive, maka mobil itu akan jalan. Itu hukum sistemik. Sekalipun mobilnya baru, tapi kalau tidak mengikuti hukumnya, tidak dimasukkan ke gigi yang bisa jalan, tidak akan bisa jalan. Nah, ini adalah contoh dari hukum sistemik. Terlepas apakah supirnya itu pinter atau tidak, itu di luar hukum sistemik. Hukum loa juga sistemik, saudara. Aturan-aturannya sudah ada. Nah, jika tidak terjadi apa-apa, berarti ada yang tidak beres di luar hukum sistemik. Nah, ini yang harus kita pelajari, kita selidiki. Apakah yang menghambat itu unsur dari diri kita sendiri, atau penghambat itu unsur yang datang dari luar. Ini yang mesti kita pahami. Jadi, jangan salahkan hukum loanya. Kalau tidak terjadi, lalu menghujat. Ini ibarat seperti orang tidak bisa nyetir, tapi mobilnya dikatakan mobil brengsek, nggak bisa nih. Nah, itu salah, saudara. Karena mobil itu, kalau dijalankan secara prosedur, secara hukum sistemik mobil itu, pasti jalan. Sekarang, dari apa yang saya sampaikan, saudara paham nggak tentang hukum itu? Sangat mudah sekali, saudara. Listrik yang tidak mengalir ke rumah kita, itu juga hukum sistemik. Itu bisa buat AC, bisa buat kolkas, bisa buat microwave, bisa buat lampu hias, atau bisa untuk permainan. Wahana, misalnya. Tetapi juga bisa digunakan untuk hukuman mati di kursi listrik. Hukum sistemiknya di mana? Di listrik itu sendiri. Terserah itu mau digunakan untuk apa, kalau sudah ada di jalur hukumnya, pasti akan jalan. Tiga contoh ini, saya berharap saudara bisa memahami dengan baik. Agar supaya saudara bisa ngerti, hukum sistemik itu, selalu berjalan secara otomatis. Hukum sistemik, itu tidak pernah mengingkari. Karena itu adalah ketetapan, yang Bapak Yahweh sudah ciptakan. Ranjau, alam roh, juga hukum sistemik. Dan di sini dibutuhkan pemasangnya, harus hatinya bersih saudara. Karena itu ibarat menumpuk bara api di atas kepala orang. Seperti yang diucapkan oleh Rabi Shaul di dalam kitab Romim. Bahwa dengan kita memberi makan kepada musuh-musuh kita, itu sama saja kita menumpuk bara api di atas orang itu. Ketika kita dimusuhi kebanyakan orang, hatinya terluka, timbul kemarahan, dendam, dan berusaha untuk membalas. Maka hukum sistemik itu tidak bisa bekerja. Karena alam semesta tidak akan merespon. Kenapa? Karena kita sendiri yang sudah bertindak. itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan, kalau kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Tetapi kalau kita yang turun tangan, Tuhan angkat tangan. Artinya apa? Tuhan itu ada jalur hukum sistemiknya. Firman Tuhan katakan, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi kita tidak boleh membalas seandainya kita dilakukan hal-hal yang buruk, saudara. Kecuali, sekali lagi, kecuali, kalau saudara dibawa kerana hukum, itu lain masalahnya. Kita harus hadapi dengan hukum pula. Tapi kalau hanya sekedar ejekan, cacimaki, fitnah, dan omongan-omongan yang kasar, kita tidak perlu melakukan pembalasan. Disinilah kita belajar untuk seperti Yeshua. Di dalam kitab Romim atau Roma 12 ayat 20-21 digatakan, Oleh karena itu, jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh yang jahat, tapi kalahkanlah yang jahat dengan yang baik. Nah, pelaku dari ranjau, roh, seperti yang saya ajarkan beberapa waktu yang lalu, itu harus dilakukan dengan hati yang tulus dan bersih. Baru, ranjau itu akan bekerja. Hukum tabur tuai juga merupakan sistemik. Seperti orang menanam tanaman atau pohon, dia akan tumbuh secara alami. Kalau misalnya, saya menanam pohon duren, itu hukum sistemik. lama-kelamaan, tumbuhan itu akan berkembang. Dan, akan menghasilkan buah duren. Karena saya menanamnya duren. Begitu juga kalau saya menanamnya pohon jambu. Pohon jambu itu masuk dalam hukum sistemik. Dia bekerja, dia bergerak. Tapi hasilnya akan saya dapatkan jambu. Apa yang kita tanam, kitalah yang akan menuai. Itu adalah hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Dari sekian banyak yang saya pelajari, saudara, kita masuk dalam pola hukum sistemiknya Tuhan, itu adalah ketika kita bisa membayangkan dan mempercayai serta memperkatakan itu sudah ada di jalur sistemiknya Tuhan. tetapi kadangkala antara apa yang dipikirkan dan apa yang ada di dalam hati itu tidak koheren. Karena apa? Pikirannya meyakini, tapi hatinya bilang, ah, nggak mungkin deh. Itu sudah bertentangan. Saya ambil contoh ketika ada seseorang yang bertanya kepada saya, saya melakukan hukum LOA atau hukum LOA, itu kalimatnya sudah benar atau belum Pak? Saya coba kirim ke saya. Dia tunjukkan kalimatnya. Di kalimat itu saya katakan kamu mengucapkan apa? Sudah. Tetapi yang ada di pikiranmu apa? Belum. Itu nggak akan jadi. Itu bukan hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Hukum sistemiknya Bapak Yahweh, apa yang ada di pikiran dan hati itu mesti sama. Itu koheren namanya. yang dikenal dengan apa yang ditulis di kitab Misley, kitab Amsal yang dalam bahasa Inggris dikatakan for us he think in his heart so is he. Apa yang kau pikirkan di dalam hati yaitu yang akan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam alam semesta ini dari apa yang saya pelajari, saya menemukan ada 12 hukum dan 12 hukum ini nanti di bagian belakang saya akan berikan kesimpulan yang kalau saya perhatikan kesimpulannya itu sangat sederhana sekali. Nah sekarang kita perlu melihat 12 hukum itu apa saja. Nah saya akan ceritakan kepada Saudara yang pertama adalah hukum keesaan atau hukum kesatuan atau the law of divine oneness. Hukum keesaan itu sudah sangat jelas di dalam iman kita bahwa Bapak Yahweh itu ehad. Bapak Yahweh itu esah. Makanya kalau ada perdebatan di dunia teologi antara teritunggal ada yang nyebut wanes itu sesat dan sebagainya saya tidak pusing saudara. Karena yang saya tahu di dalam kitab suci dikatakan Yahweh Ehad Ushimu Ehad Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kalau Yahweh itu menjilmam atau menjadi sejuta fenomena menurut saudara bisa atau tidak? Bisa Tetapi apakah dengan berubah menjadi sejuta fenomena berarti ada sejuta pribadi? Tentu tidak Saya akan coba untuk terangkan ini pelan-pelan dari semua hukum yang saya pelajari ada dua belas hukum yang pertama adalah hukum kesatuan atau wanes segala sesuatu yang kita pikirkan yang kita perkatakan yang kita lakukan akan mempengaruhi orang lain dan memiliki efek yang sama dan terhubung dengan alam semesta di sekitar kita satu dan yang lainnya terhubung dengan yang lain makanya seperti tadi saya katakan kalau pikiran dan hati kita menyatu perhatikan kata menyatu maka kita masuk ke hukum sistemiknya Bapak Yahweh itulah hukum keesaan satu tubuh saudara ada di ibadah ini pikiran saudara ada di tempat ini itu pun juga menyatu makanya kadangkala saya suka bingung melihat ada orang yang katanya menjadi orang percaya puluhan tahun tapi bisa murtad meninggalkan Tuhan selidik punya selidik ternyata orang itu tidak sungguh-sungguh dalam ibadah terpecah tidak terfokus saudara nah itulah yang mengakibatkan orang bisa murtad meninggalkan Tuhan baru disentil masalah ekonomi saja dia sudah KO sudah kalah jadi saudara manusia itu ini menurut hukum yang saya pelajari manusia itu itu diibaratkan sebagai makrokosmos alam semesta ini adalah makrokosmos sementara diri kita itu adalah mikrokosmos atau alam jagad yang kecil sementara alam jagad itu sendiri adalah alam jagad yang besar atau makrokosmos kita menuai dari apa yang kita tabur karena semua makhluk hidup di alam semesta itu satu saudara segala sesuatu yang ada baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat itu akan terhubung satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan ketika kita memikirkan hal yang baik dari seseorang maka akan orang lain juga berpikiran baik akan terhubung dengan kita artinya begini kalau yang ada di pikiran saudara itu adalah gaya berpikir yang baik maka gaya pikir saudara yang baik itu akan nyambung ke alam semesta dan alam semesta itu nanti akan mencarikan orang-orang yang baik yang akan bisa menyatu dengan kita sampai di sini paham saudara saya ambil satu contoh ini sebagai bukti bahwa hukum wanes ini betul-betul terjadi saya ambil contoh misalnya ada seseorang yang bernama Yanto misalnya lagi orang yang bernama Yudi antara Yanto dan Yudi itu tidak pernah akur saudara tetapi ketika mereka menyerang saya dan si Yudi ini memang tidak suka dengan saya Yanto juga tidak suka dengan saya mereka bisa menyatu sekalipun tadinya itu bermusuhan tapi bisa menyatu itulah yang dikenalkan hukum wanes orang yang tidak suka akan kumpul dengan orang yang tidak suka sampai di sini paham di dalam kitab suci saya bisa membuktikan di dalam kitab lukas pasal 23 ayat 12 dikatakan demikian dan pada hari itu baik Pilatus maupun Herodes keduanya menjadi sahabat seorang terhadap yang lain sebab mereka sebelumnya berada dalam permusuhan diantara mereka jadi Pilatus dan Herodes itu tidak pernah akur sekalipun sama-sama orang Romawi tidak pernah akur tapi ketika mereka diperhadapkan untuk menghukum Yeshua mereka jadi akur itulah yang dikenal dengan hukum oneness sama seperti di tempat ini jikalau di tempat ini ada orang yang tidak sependapat dengan saya saya bisa katakan saya jamin orang itu cepat atau lambat dia pasti akan keluar dan bergabung dengan orang-orang yang juga tidak suka dengan saya paham Bapak Ibu inilah yang dikenal dengan hukum oneness hukum kesatuan dan hukum kesatuan ini memiliki pandangan bahwa yang buruk akan menyatu dengan yang buruk yang baik akan menyatu dengan yang baik itu hukum pertama yang dikenal dengan hukum oneness sekarang hukum yang kedua yaitu hukum getaran atau the law of vibration hukum getaran ini mengajarkan bahwa semua benda yang ada di atas muka bumi ini memiliki getaran mungkin saudara bertanya loh kalau begitu itu apa namanya keyboard itu juga bergetar oh ya korsi yang saudara duduki itu juga bergetar cuman getarannya saudara tidak bisa dirasakan karena terlalu halus dan getaran getaran itu saya ambil contoh yang gampang saudara ketika rumah lama tidak ditempatin kenapa apa namanya pelesteran ini itu bisa jeblok saudara padahal di jamah saja tidak karena masing-masing itu bergetar dan ketika getaran itu sudah saking kuatnya dia tidak akan kuat dan jebol keluar sama seperti pastori dulu waktu belum saya dapatkan waktu saya naik ke atas kenapa keramik yang ada di pastori sebelum saya dapatkan itu jeblok semua saudara padahal tidak pernah diinjak orang itu karena semua benda itu bergetar rumah sekalipun tidak ditempati orang tiba-tiba kok bisa rusak berantakan itu artinya semua benda itu bergetar dan jikalau getaran getaran dari manusia itu ada maka rusaknya itu tidak fatal saudara saudara bisa bayangkan rumah-rumah tua yang tidak pernah didatangi oleh orang kenapa bisa rusak berantakan kacau balo karena tidak ada getaran yang baik dari manusia itu adalah hukum getaran yang menekankan sekali lagi bahwa segala sesuatu di alam semesta itu bergetar dan berpindah bentuk dalam pola yang melingkar semua materi pikiran perasaan memiliki frekuensi getarannya sendiri getaran ini akan mengatur resonansi dengan apapun yang memiliki resonansi yang identik atau serupa kalau getarannya baik saudara akan diterima oleh alam semesta menuju ke arah yang baik jika saudara punya getaran pikiran yang bagus maka alam semesta akan membawamu ke tempat atau ke seseorang yang punya getaran yang sama jadi manusia itu punya getaran saya ambil contoh ketika saudara menyelam atau sebagai seorang penyelam saya mungkin pernah cerita kepada saudara teman saya yang disewis seorang penyelam saya pernah bertanya kepadanya pernahkah kamu ketemu dengan ikan hiu dia bilang pernah terus apa yang kamu lihat apa yang kamu rasakan ketika ikan hiu jogrokannya di depan mata kita itu apa yang kamu lakukan dia bilang I'm very excited saya jujur saja terkejut saudara waktu dia berkata oh saya sangat tertarik sekali lo ini lihat jogrokannya saja itu ngeri saudara lalu dia cerita kepada saya bahwa ikan hiu itu bisa mendeteksi manusia perasaan manusia itu bisa terdeteksi itulah yang dikenal dengan hukum vibrasi apakah cuma ikan hiu ternyata tidak anjing juga bisa mendeteksi getaran hati kita setan bahkan juga bisa mendeteksi getaran hati kita kalau saudara pergi ke kuburan dan hati saudara memiliki getaran nyali besar setan itu tidak akan muncul nakut-nakutin kita karena getarannya itu akan bertabrakan saudara tapi berbeda ketika orang itu takut seperti yang tadi saya tanyakan kepada teman saya dia katakan kalau saya panik melihat ikan hiu maka dia akan serang kita kenapa seperti itu karena ikan hiu itu bisa mendeteksi getaran hati kita kalau kita panik ikan hiu akan menyerang karena dianggap orang ini membahayakan karena getarannya berlawanan tapi sebaliknya ketika saya menemukan ikan hiu dan saya pancarkan kasih sayang saya kepada ikan dia tidak akan nyerang kita saya pernah melihat juga di youtube saudara-saudara ketika ada seorang anak kecil mau diserang beruang anak itu tidak lari tidak ketakutan dia cuma diam dia lihat beruangnya itu dan ternyata beruang itu cuma hanya dekat dan nyium-nyium tubuhnya dia pergi dia tidak mencapai-capai begitu juga ada seseorang fotografer yang ketemu dengan gorila gorila itu besar sekali dia datang tapi fotografer itu tenang dia berdiri tidak bergerak sama sekali dan gorila itu tidak melakukan perlawanan dia pergi dengan sendirinya itulah yang dikenal dengan hukum vibrasi jadi kalau kita paham perasaan kita itu adalah juga hukum vibrasi karena perasaan itu penting sekali perasaan kita yang marah wah itu akan membawa kita pada jalur yang tidak baik saya ambil contoh misalnya kalau seseorang itu punya dendam dia akan terkonsep dia akan berhubungan dengan orang yang sama orang yang punya dendam juga jadi kita harus mampu mengatur getaran hati dan perasaan kita jika jika energi getaran hati kita tidak baik maka hasilnya pun tidak baik itu adalah hukum yang kedua hukum vibrasi sekarang kita akan lihat hukum yang ketiga saya gak punya presentasi karena saya gak cukup waktu untuk bikinnya jadi saya tak ngomong saja hukum yang ketiga yaitu hukum tindakan atau yang di dalam bahasa inggris dikatakan the law of action ya hukum tindakan itu sebabnya ada firman Tuhan yang mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati nah itu hukum action saudara the law of action atau hukum tindakan jadi segala sesuatu harus diterapkan kita harus melakukan tindakan sesuai dengan impian kita kalau kita tidak berani bertindak tidak akan mendapatkan hasil sebagai contoh misalnya ketika Yoshoa itu mau masuk ke eh sorry bukan Yoshoa tapi Moshe Musa mau masuk ke kanaan Moshe mengutus 12 orang saya bisa bayangkan pada waktu itu Moshe berkata coba kamu masuk ke kanaan lihat di sana ya kira-kira di sana itu orangnya seperti apa mayoritas mereka mengatakan kita gak bisa masuk kanaan orangnya besar-besar kita seperti belalang tetapi hanya dua orang yang bernama Yoshoa bin Nun dan Kaleb bin Yefuni dia memberikan laporan dengan berkata kanaan itu suatu negeri yang baik kita bisa menguasainya walaupun secara hukum logika kalau dipikir apa yang diucapkan oleh sepuluh orang itu ada benarnya tetapi dua orang ini memiliki getaran yang berbeda dua orang ini memiliki suatu tindakan bahwa aku pasti bisa mengalahkan kanaan dan faktanya kalau saya boleh tanya kepada saudara dua belas orang itu yang sepuluh bagaimana saudara mati semua yang sepuluh mati semua sesuai dengan ucapan dan tindakannya jadi dipaksakan ya tidak bisa karena bertentangan saudara sama seperti ketika saudara ada disini ibadah disini tapi hati saudara gak disini saudara paksakan juga gak akan bisa pasti akan mundur juga itulah yang dikatakan dengan hukum the law of action atau hukum tindakan jika kita bertindak sesuai dengan visi dan impian kita jika kita berani mengambil tindakan maka alam semesta akan merespon ingat kita berurusan dengan alam semesta ketika kita berani bertindak alam semesta itu mencatat tindakan kita hukum tindakan ini di dalam kitab suci berkata di dalam kitab yakobus pasal 2 ayat 18 dikatakan tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan aku akan menjawab dia tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan perbuatanku jadi disini sudah tercatat dalam kitab suci tentang hukum-hukum yang ada cuman memang saya lihat sangat jarang orang yang menerangkan tentang 12 hukum sistemik dari Bapak Yahweh makanya saya ajarkan disini ya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati itu artinya kita beriman saya percaya saya akan dapat ini tapi kita tidak berani bertindak mati saya percaya saya pasti bisa tapi cuma ngomong cok enggak akan bisa akan gagal jadi kita harus berani bertindak apapun resikonya di dalam kitab yakobus pasal 2 ayat 20 dikatakan namun engkau hai manusia fana maukah engkau mengetahui bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati dan diulang lagi di pasal 2 ayat 26 sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati demikian juga iman tanpa perbuatan perbuatan adalah mati disinilah banyaknya kegagalan karena mereka tidak paham bahwa kita ada di lorong waktu dengan hati yang tetap teguh ketika kita memiliki satu visi dan impian ketika kita menyadari pokoknya aku pasti dapat itu apapun alasannya pokoknya saya harus dapat tapi tanpa tindakan kita tidak akan berhasil mungkin kita bertindak loh kok gak ada hasil tunggu kita ada di lorong waktu kita ada di lorong waktu bahwa waktu itulah yang akan membuat kita mencapai apa yang menjadi visi dan impian kita Yusuf saudara itu memerlukan waktu 13 tahun dari visi dan impiannya visi dan impian Yusuf itu tidak Yusuf tidak ngerti tindakannya itu seperti apa apakah Yusuf tahu bagaimana caranya menjadi penguasa di Mesir gak akan tahu tetapi visi dan impiannya itu dibawa oleh Tuhan mungkin nampaknya buruk saudara lah kok dimasukkan ke dalam sumur lah ini lah podowai ngapusi bohong ini mana hasilnya gak ada hasilnya sudah begitu dibeli lagi sama potifar udah gitu dimasukkan penjara lagi sama istri potifar secara fisik memang Yusuf ancur-ancuran saudara secara fisik memang Yusuf seolah-olah gagal tapi sekali lagi memang Yusuf tidak bisa bertindak karena dia tidak tahu bagaimana cara bertindak tetapi dia mau mengikuti gerak roh kudus untuk mau diperlakukan seperti apapun karena itu menjadi sebuah tindakan yang dikatakan tangan Tuhan sendiri yang bekerja atas diri Yusuf sehingga sekalipun Yusuf itu tadinya tidak terkenal akhirnya menjadi terkenal coba saudara bayangkan kisah dari Yusuf kita kan tahu kisahnya akhirnya seperti apa lah coba kalau kita enggak tahu saudara kita pun pasti akan maido kita pasti akan bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan katanya punya visi besar kok malah menderita kok malah begini padahal penderitaan begini begitu itu sebetulnya adalah cara Tuhan menggerakkan Yusuf untuk bertindak tapi karena dia enggak ngerti bertindaknya seperti apa ya sudah ikutin saja gerakan dari Tuhan itu artinya apa Yusuf yang tidak bergerak tapi Tuhan yang menggerakkan Yusuf kira-kira sampai disini saudara kita paham enggak kita mungkin enggak ngerti Tuhan aku punya visi yang besar tapi bicara nih tapi ternyata ada peristiwa peristiwa dimana kita digiring terus itu sebetulnya adalah gerakan dan tindakan Tuhan untuk membawa kita meraih visi dan impian nah oleh karena itu saudara-saudara dari hukum tindakan ini jangan sampai kita bersungut-sungut tetap kita memiliki pola pikir yang positif itu saja ya sekarang hukum yang keempat hukum yang keempat disebut dengan hukum penyesuaian atau the law of correspondence ya ada pepatah yang berkata di atas langit masih ada langit jika kita bangun pagi sudah diisi dengan kemarahan maka sepanjang hari saudara akan berhadapan dengan kesulitan sekali lagi kalau pagi hari saudara bangun sudah diwarnai dengan kemarahan maka sudah dipastikan hidup saudara sepanjang hari itu akan diwarnai banyak kesulitan jadi kalau begitu saya boleh bertanya dong siapa jemaat disini yang baru bangun tidur saja sudah diwarnai dengan kemarahan ada enggak kira-kira tolong angkat tangan bangun pagi sini ngamuk ngamuk saudara ada oh tidak ada ya saya bersyukur harapan saya saudara betul-betul tidak mudah marah ya bapak ibu karena yang disebut dengan hukum korespondensi ini penting sekali hukum ini menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum fisika yang menjelaskan energi cahaya getaran dan gerak memiliki prinsip-prinsip yang sesuai di alam semesta kehidupan secara lahiriah kita adalah cerminan dari kehidupan batin kita artinya begini saudara ketika apa yang keluar dari mulut saudara itu amarah kebencian dendam emosi itu sebetulnya isi hati orang itu paham bapak ibu tidak mungkin dong kalau saya punya satu karung gula kemudian waktu saya belah karung itu saya robek bawahnya keluarnya kacang hijau kan tidak mungkin saudara kalau gula dibelah isinya gula begitu juga kalau karung berisi kotoran begitu saya belah keluarnya kotoran jadi orang mau mengatakan apapun akan kejerak di hukum ini saudara anda tidak bisa mengelak makanya ada orang yang suka ngomong memang kata-kataku kasar tapi hatiku lembut bohong kan pernah ada kan orang yang seperti itu memang aku orangnya kasar aku omongannya itu gak enak nyakitin tapi percayalah hatiku itu baik saya bilang bohong karena apa yang keluar dari mulut itu cerminan dari hati saudara ada korespondensi langsung antara cara berpikir dan perasaan di dalam batin kita dan cara kita bertindak dan apa yang terjadi di dalam realita kita hubungan kita hubungan kita dengan orang lain kesehatan kekayaan dan posisi kita adalah mencerminkan dunia batin kita jadi kalau orang ngaku-ngaku hebat ngaku-ngaku luar biasa tapi omongannya itu gak nyaman itu bohong itu yang muncul dari mulut itu adalah apa yang keluar di hati dan tentu juga dari apa yang dipikirkan sekarang hukum yang kelima hukum sebab dan akibat atau the law of cause and effect ini contohnya gampang saudara kalau saudara punya bola dilontarkan ke bawah maka dia akan naik ke atas itu sebab dan akibat orang memantulkan bola sekalipun dia ke bawah bola itu akan naik ke atas hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi secara kebetulan baik di dalam maupun di luar hukum universal ini setiap tindakan memiliki reaksi atau konsekuensi dan kita menuai dari apa yang kita taburkan setiap pikiran setiap perkataan dan setiap perbuatan adalah penyebab yang memicu adanya gelombang misalnya kalau seseorang itu melemparkan batu yang pipih apakah itu potongan keramik ataukah potongan genteng kemudian ditaruh di kolam kemudian dilempar itu benda itu akan loncat loncat ke sana dan setiap kena air dia akan mengeluarkan getaran mengeluarkan apa namanya gelombang saudara nah itulah yang disebut dengan hukum sebab akibat setiap pikiran perkataan dan perbuatan manusia adalah penyebab yang memicu gelombang energi di seluruh alam semesta inilah sebabnya mengapa pikiran kata-kata dan emosi dan perbuatan yang baik sangat penting untuk menciptakan efek yang baik pula ini yang penting sudah jadi hukum-hukum ini sudah tertulis dalam kitab suci sekarang yang keenam yaitu hukum kompensasi atau the law of compensation hukum ini adalah bentuk dari hukum sebab akibat yang ditetapkan pada berkat dan kelimpahan yang disediakan bagi kita oleh alam semesta yang merupakan efek nyata dari perbuatan kita dan diberikan pada kita pula dalam bentuk yang lebih ke arah materi ucapan dan perasaan saudara akan didengar oleh semua sel-sel dalam tubuh kita saya ambil contoh ketika saudara cuma hanya pura-pura saja saudara ngomong gini aduh aku kok kayaknya lemes ya seperti ada penyakit berat deh ucapan itu didengar oleh sel yang ada dalam diri orang itu dan sel akan menyetujui apa yang diucapkan orang tersebut maka tidak heran kalau apa yang diucapkan itu betul-betul terjadi orang itu betul-betul menjadi sakit saudara-saudara nah itu adalah hukum kompensasi akibat dari ngomong yang tidak baik kemudian contoh yang lain jika saudara menolong hewan yang tenggelam sekalipun saudara tentu tidak berharap untuk hewan itu membalas kebaikan saudara tetapi alam semesta akan memberikan kompensasi yang baik bagi saudara saudara nolongin hewan yang tenggelam atau nolongin orang yang dalam keadaan menderita alam semesta akan memberikan kompensasi untuk saudara yaitu apa memberikan upah dari hasil perbuatan baik saudara sampai disini paham bapak ibu jadi itulah hukum yang ke-6 sekarang kita akan melihat hukum yang ke-7 yaitu hukum daya tarik menarik atau the law of attraction nah ini seringkali sudah saya sampaikan walaupun demikian sampai sekarang ini masih saja orang bahkan pengagung bapak yahweh yang mengatakan hukum loa itu adalah menyesatkan hukum loa itu adalah apa mereka bilang sinkritisme katanya dia ngerti sinkritisme apa tidak saya juga gak tahu saudara sinkritisme itu percampuran antara agama antar kepercayaan itu sinkritisme kemudian mereka mengatakan bahwa hukum loa itu sama saja mengabaikan kuasa Tuhan ini sebetulnya adalah pendapat pendapat yang super ngawur sebetulnya kalau saya menapis itu gampang kalau saudara sekolah pengen jadi apa saudara ya pengen jadi sesuai dengan keinginannya bukan kalau saya sekolah dokter ya pengen jadi dokter itu kan daya tarik namanya hukum the law of attraction kalau saya sekolah kejuruan saya harus menjadi orang yang pandai dalam perkreasi sebagai seorang tukang kayu misalnya atau tukang batu atau apa jadi saudara sama seperti orang sekolah seni ya sekolah seni kan pasti ingin nanti lulus jadi apa apakah pelukis apakah jurutari itu kan hukum loa saudara keinginan yang diinginkan itu akan tertarik pada kita contoh yang gampang saja saudara bisa punya pasangan hidup dulunya tertarik atau tidak halo tertarik karena tertarik akhirnya menjadi suami istri lo itu hukum loa lalu salahnya dimana hukum loa lucu ini saudara pendapat pendapat orang bahkan ada yang mengatakan seorang pendeta lagi dia bikin buku dari pendeta itu namanya watch money dia mengatakan kalau saudara menggunakan kekuatan imajinasi dan vibrasi hati saudara tersesat Tuhan itu ingin kita menderita itu baru rohani kata lah saya ngomong lah ini kan dia penginjilan ke China nah di China kan negara tirai bambu yang tidak mudah untuk ditembus sehingga iman nasrani itu tidak dengan mudah pasti akan mengalami penderitaan sehingga dulu pada waktu saya membaca buku itu saya sempat berpikir begini wah jangan-jangan kalau saya belum menderita belum masuk penjara seperti orang ini saya tidak rohani ternyata gaya berpikir seperti itu terbalik saudara kalau firman Tuhan katakan ketika Bapak Yahweh menciptakan atau menjadikan manusia Bapak Yahweh itu sudah memberikan perlengkapan dalam tubuh kita di dalam jiwa dan pikiran kita makanya di dalam kitab beresit dikatakan baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami jadi kita ini adalah fotokopinya Tuhan kalau Tuhan punya kekuasaan yang besar kita pun harusnya seperti itu saudara yang bikin kita tidak bisa menguasai masalah tidak bisa menguasai banyak hal karena pikiran kita yang terbalik dari keinginan kita jadi hukum the law of attraction ini saya tidak akan panjang lebarkan karena saudara sudah tahu dan saya banyak sekali membahas tentang hukum ini yang membuat apapun yang kita inginkan itu pasti terjadi cuman bedanya kita akan melewati lorong waktu itu saja kemudian yang ke delapan hukum transmutasi energi abadi atau the law of perpetual transmutation of energy hukum ini menyatakan bahwa semua orang memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi dalam kehidupan mereka pertanyaan saya saudara yakin gak kalau di dalam diri saudara itu ada kekuatan yang sangat besar amin nah itulah yang dikenal dengan hukum transmutasi energi abadi jadi saudara kenapa orang praktek tetapi tidak berhasil karena energi kita itu rusak dengan cara apa berpikir buruk bertahan dalam kesalahan tidak jaga mulut dan tidak menjaga hati maka saya katakan hancur hidupmu termasuk lihat gambar saja ya coba saya saya mau tantang saudara ada yang berani atau tidak saudara kalau main laptop itu di desktopnya kasih gambar orang nangis jadi setiap kali saudara buka lihatnya gambar orang nangis nanti begitu lihat ke dinding ada gambar orang nangis buktikan hanya dalam tiga bulan saudara melihat seperti itu saudara akan mengalami hal yang sama karena dia orang itu menyelami di dalam diri sama seperti orang yang menyanyi saudara orang yang menyanyi itu juga kalimat lagunya itu kalau nadanya itu tidak baik maka hasilnya akan tidak baik sampai disini paham gak saudara sekalipun itu nyanyi dan cukup terkenal ada banyak lagu-lagu yang terkenal salah satu diantaranya lagunya Cos Plus hati senang walaupun tak punya uang hati senang walaupun tak punya uang pertanyaan siapa disini yang tidak perlu atau tidak butuh uang angkat tangan lo kok gak ada yang angkat tangan tapi hatinya senang biye saudara gak punya uang tapi hatinya senang saya bilang bohong orang tidak punya uang hatinya tidak senang amin kalau orang punya uang hatinya akan suka cita dia mau beli apa saja bisa kok betul gak saudara terus ada lagi lagu dari ayu ting ting kalau tidak salah dimana 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 ku harus mencari dimana apa yang dinyanyikan terjadi terjadi betul nah itu yang saya katakan kita mesti berhati-hati saudara karena ini ada yang namanya hukum transmutasi energi abadi kita harus menjaga mulut kita menjaga pikiran dan menjaga hati sekarang yang ke sembilan hukum relatifitas atau the law of relativity mungkin saudara pernah dengar hukum ini dari Albert Einstein hukum relatifitas ini di apa namanya dipromosikan oleh Albert Einstein kalau hukum the law of attraction itu dipromosikan oleh Rhonda Bairn nah hukum relatifitas ini di embuskan oleh Albert Einstein hukum ini menyatakan bahwa setiap orang akan menerima serangkaian masalah untuk tujuan memperkuat cahaya cahaya yang disebut adalah aura kita ini menyangkut cakra dan aura kita kita harus menganggap masing-masing tes ini sebagai tantangan dan tetap terhubung dengan hati kita sehingga ketika kita melanjutkan untuk menyelesaikan masalah maka hal itu bisa terjadi hukum ini jika kita membandingkan beban orang lain yang lebih berat kita akan terasa ringan tetapi sebaliknya jika kita menganggap hanya kita sendiri yang berbeban berat ya kita akan terasa berat itu yang dikenal dengan hukum relatifitas hukum relatif lah istilahnya gitu orang yang wajahnya biasa-biasa saja mungkin untuk saya oh ini perempuan ini wajahnya biasa saja tapi apakah orang lain menilainya seperti itu belum tentu orang ini cantiknya luar biasa bisa saja terjadi itu yang dikenal dengan relatif relatifitas kecantikan itu relatif kekayaan juga relatif ada orang yang punya uang 10 juta sudah menganggap dirinya kaya tetapi ada orang yang punya 1 miliar menganggap belum kaya itu relatif saudara-saudara jadi yang namanya berat dan ringan suatu beban itu relatif kita harus menyadari bahwa saya seperti orang-orang yang wajahnya pas-pasan atau saya bisa katakan begini kenapa ada orang perempuan yang biasa saja gak cantik cantik amat gitu tetapi kenapa suaminya bisa ganteng luar biasa kenapa bisa seperti itu itulah yang dikenal dengan relatif kecantikan kegantengan seseorang itu relatif cahaya akan ada jika dibandingkan dengan adanya kegelapan kita bisa melihat cahaya karena kita membandingkan kegelapan yang baik bisa kita lihat karena kita membandingkannya dengan yang buruk panas bisa ada karena kita membandingkan dengan yang dingin faktanya segala sesuatu di dalam hidup kita hanya sebatas saat kita membandingkan dan sesuatu yang terbalik itu bisa terjadi dulu ketika saya masuk ke kehilat ini pertama kali ketika kita mendapatkan tempat ini saya duduk di belakang dan saya sempat menangis saya bilang Tuhan terima kasih engkau memberikan gedung yang cukup besar tetapi itu juga relatif kenapa faktanya kita bisa mendapat yang lebih besar lagi dan kalau kita melihat yang lebih besar lagi ini jadi kecil sampai disini paham Bapak Ibu itu hukum relatif jadi ketika kita fokus pada hal-hal yang baik maka hal yang baik itulah yang pasti akan datang kepada kita sekarang yang ke sepuluh hukum polaritas atau the law of polarity hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu berada dalam suatu rangkaian dan memiliki kebalikan kita dapat menekan dan mengubah pikiran yang tidak diinginkan dengan berkonsentrasi pada kutub yang berlawanan artinya saudara ketika hari ini saudara berpikir hal yang negatif coba saudara alehkan pikiran itu menjadi positif dan cara yang terbaik adalah dengan bermeditasi meditasi saudara bisa membayangkan hal-hal yang dasyat yang membuat hati saudara menjadi tenang dan damai nah ini yang disebut dengan hukum polarisasi atau polaritas nah saudara yang terkasih hukum ini juga menyatakan bahwa tidak ada satu titik dimana kita dapat mengatakan bahwa dingin berhenti dan panas dimulai semuanya ada di kutub yang sama seorang yang bernama Napoleon Hill menulis buku yang judulnya Think and Grow Rich kalau diterjemahkan berpikir dan bertumbuh menjadi kaya dia menulis setiap kesulitan setiap kegagalan dan setiap kepedihan membawa serta benih yang memiliki manfaat setara atau lebih besar semuanya itu memiliki kutub dualisme semuanya memiliki pasangan yang berlawanan jadi ketika kita berhadapan dengan kesulitan jangan berontak lakukan saja apa yang bisa kita lakukan minimal kita membayangkan hal-hal yang baik karena nanti di belakang hari kita akan tahu bahwa jika kesulitan itu besar berarti kebahagiaan juga besar makanya saya katakan penderitaan tantangan yang besar itu ibarat berkat yang menyamar jangan ditolak saudara biarkan dia datang kepada kita 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 gak perlu berontak biarkan dia datang kepada kita kita hanya bisa mensyukuri saja karena kalau kita menolak itu sama saja menolak berkat yang besar karena ini disebut berkat yang menyamar jadi hukum ini memerlukan konsistensi fokus yang terus menerus maka saya punya cara yaitu dengan bermeditasi membayangkan hal-hal yang baik kemudian yang kesebelas yang dikenal dengan hukum irama atau the law of rhythm hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu itu bergetar dan bergerak ke ritme tertentu semuanya bergetar dan bergerak ke ritme yang ada dalam visi dan impian kita setiap siklus mencerminkan keteraturan alam semesta hukum ritme ini menyatakan bahwa energi di alam semesta itu seperti pendulung setiap kali berayun ke kanan maka dia akan berayun ke kiri segala sesuatu yang ada terlibat dalam tarian goyangan mengalir dan berayun bolak-balik seperti pendulum kalau pendulum itu digoyangkan dia bergerak ke sana pasti akan ke sini kalau digoyangkan ke sini dia pasti akan balik ke sana gitu hukum ini dapat dilihat dalam siklus ekonomi ada periode tinggi kemudian ada periode rendah kita juga dapat melihat bahwa musim terus mengalir dari musim panas ke musim dingin atau musim hujan semuanya melalui siklus namun semuanya memiliki ritme atau bola apa yang nampaknya acak sebetulnya sangat teratur hukum ritme juga mengatur ekonomi kesehatan hubungan dan kerohanian kita katakanlah kita berada pada potensi puncak dengan kesehatan dan kebugaran kita maka kita akan menyadari bahwa kita berada di puncak maka kita dapat memperkirakan kesehatan dan kebugaran kita akan menurun saya ambil contoh dulu kita waktu masih muda tubuh kita kuat kita bisa lari dengan kecepatan tinggi bahkan kita bisa olahraga berjam-jam tapi coba sekarang apakah kita bisa seperti itu terus tidak kita dimakan usia tenaga kita pun sudah mulai berkurang jadi itu hukum yang ada yaitu hukum irama dalam kondisi apapun pikirkanlah dan pandanglah itu sebagai sesuatu yang baik jadi jangan pernah membiarkan emosi kita berayun terlalu jauh pada hal-hal yang buruk percayalah bahwa hukum ini adalah hukum yang sementara yaitu jika kita ada di posisi bawah tidak selamanya kita ada di posisi bawah hari ini mungkin saudara tidak punya duit jangan saudara langsung mengklaim itu sudah kunci mati atau deadlock tidak saudara ada di bawah yakinlah sekali waktu ritme saudara akan berada di atas cuman masalahnya kita mempercayai atau tidak hanya itu saudara kebanyakan orang begitu sudah di bawah dia akan berkata ya saudara habis hidup saya kita tidak boleh seperti itu yakin saja saat ini ada di bawah nanti sekali waktu kita berada di atas dan kalau kita ada di atas apakah itu ada tanda-tanda tidak tahu-tahu muncul saja mujizatnya jadi kalau sampai hari ini mungkin saudara belum merasakan munculnya mujizat jangan berkecil hati yang ada di pikiran pokoknya nanti akan tiba saatnya saya pasti di atas percayai saja saudara ada ritme alam yang akan membawa kita kembali ke puncak yang paling bikin kita gagal adalah ketidaksabaran banyak orang yang tidak sabar sehingga ambil langkah untuk bunuh diri ambil langkah untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan seperti yang saya ceritakan kemarin ada seseorang yang ceritanya selalu hal-hal yang buruk sampai puluhan kali yang diceritain itu itu saja tadi juga saya diamkan sudah ada 93 WA dia cuman saya diemin saja saudara ya abis yang diceritain itu itu saja kalau saya menanggapi energi itu akan masuk dalam diri saya saya tidak mau saya cuman katakan kalau kamu tidak berubah saya akan diam saya sudah ajari tapi selalu yang diceritakan masa lalu masa lalu masa lalu ada pepatah luar saya mengatakan don't dig up the past jangan dugil masa lalu kalau didugil tidak baik ya kemudian yang terakhir yaitu hukum gen atau the law of gender the law of gender ini artinya ada dua posisi yang kalau di luar sana itu ada istilah yang namanya yin dan yang ya hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki prinsip maskulin atau yang dikenal dengan yang dan hukum feminim yang dikenal dengan yin artinya apa di dalam diri manusia sebejat apapun manusia ada titik baik di dalam diri manusia paham saudara tapi sebaliknya orang sebaik apapun pasti ada titik yang tidak baik kecuali yeshua yeshua hidupnya baik dan tidak ada titik buruk sama sekali itu pengecualian kalau yeshua saudara seorang spiritualis mampu menyeimbangkan energi maskulin dan feminim di dalam dirinya sendiri untuk menjadi seorang master nah ini dibutuhkan kemampuan untuk bisa mengubah kok ini hati saya hari ini kok gak nyaman banget ya ya diubah mungkin saudara bisa baca-baca kitab suci atau nonton video-video yang saya bagikan di youtube atau saudara bermeditasi itu akan bisa mengubah kehidupan saudara yang gak nyaman hukum ini menetapkan segala sesuatu di alam itu adalah laki-laki dan perempuan keduanya dituntut agar seimbang dalam kehidupan energi maskulin berorientasi pada tindakan logika rasional energi ini mendorong kita untuk memimpin dan mengambil keputusan sementara energi feminim lebih berorientasi pada perasaan intuisi emosi dan penerimaan energi ini mendorong kita untuk merenung dan menerima nah kesimpulannya adalah kenapa kita perlu tahu akan hukum-hukum ini karena energi yang ada di dalam kita itu terhubung dengan energi yang ada di alam semesta dan saling mempengaruhi dari semua pembahasan ini saya bisa menyimpulkan dengan sebuah kesimpulan yang sederhana jikalau kita berpikir berperasaan dan bertindak yang baik percayalah perjalanan hidup saudara tidak akan mengalami kesulitan perjalanan hidup saudara tidak akan mengalami banyak kendala jadi dari semua 12 hukum ini saya renungkan dalam-dalam inti dari semua hukum ternyata hanya sepele gunakan pikiran saudara gunakan hati saudara gunakan mulut saudara dan tindakan saudara serta melihat hal-hal yang baik maka kebaikan itulah yang akan menyelingkupi hidup saudara kalau saudara yang selalu melihat mendengar berbicara hal-hal yang positif mujizatmu akan besar tapi kalau yang saudara dengar saudara lihat itu keburukan orang kejelekan orang mencaci maki mengumpat fitnah dan sebagainya saya pastikan hidup saudara pasti akan menurun cepat atau lambat jadi berhati-hatilah karena disini setan berusaha untuk membawa kita masuk dalam penderitaan tetapi Yesyua Hamasyah selalu berharap untuk kita bisa naik dan hidup diberkati sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya kita tunduk kepala dan kita akan berdoa kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman oleh karena itu biarlah pikiran kami pandangan kami mulut kami hati kami dan tindakan kami selalu mengarah kepada hal-hal yang positif dan yang positif itu akan menguasai hidup kami terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin haleluya tidak ada pengumuman kita akan akhiri kebaktian kita saya mengundang jemaah Tuhan kita bangkit berdiri kita tutup dalam doa terima kasih Bapak Yahweh selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasihmu terima kasih ya Bapak inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah juru selamat kami yang ajaib kami sudah berdoa dan mengucap syukur mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima pirekat kohanim haleluya panau eleka wa yashem leha shalom amin baruk atapa eru baruk atapesadeh engkau akan diperkati di kota dan engkau akan diperkati di ladang amin baruk peripit neka ufriyat matka ufri fa hem teka syekar ala peka wa estera joneka diperkatilah buah kandunganmu diperkati hasil bumimu diperkati hasil ternakmu anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu amin baruk tanah kau misyarteka diperkatilah bakulmu dan tempat adonanmu amin baruk atapa boboi kau baruk atapa berse teka dan engkau akan diperkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diperkati pada waktu engkau keluar amin baruk atta yahweh elohenu melek ha olam besem yesuwa hamasya wa ruah hakodes kile olam faed kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin dan mengucap syukur dan mengucap syukur dan mengucap syukur huay ahweh ma na huay leka mikku neka huay ahshem leka Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam